Intro Fighter Antara keindahan visual dan keterbatasan kreativitas Film aksi Fighter karya Siddharth Anand Memasuki dunia perfilman dengan janji kehebatan aksi udara yang spektakuler Namun sayangnya, apa yang kita temui adalah campuran nasionalisme ekstrim Kurangnya inovasi dan pengeditan yang terputus-putus antara aksi serta drama Salah satu aspek yang patut diapresiasi pada film ini adalah Visual Effect atau Efek Visual Computer Generate Imagery Atau yang biasa kita dengar CGI Yang dikerjakan oleh tim Redefine dari DNEG Rangkaian aksi penuh CGI dalam film ini memang sempurna Memberikan penampilan yang memukau pada pertempuran udara Meskipun seniman CGI bekerja tanpa lelah untuk memberikan tampilan yang memukau Tetap saja ada kekurangan dalam pengeditan film yang menjadi hambatan utama Pengambilan gambar yang berulang dari kokpit Pengambilan gambar dari luar Dan pengambilan gambar dari ruang kendali Memberikan kesan monoton dan kurangnya variasi Tiga tempat itu saja yang diulang-ulang Penonton dapat merasa kehilangan ketertarikan antara Ketidakmampuan film untuk menawarkan sudut pandang yang baru dan segar Pengeditan yang terputus-putus mengakibatkan hilangnya kelancaran dalam penceritaan Dan hal ini dapat mempengaruhi pengalaman menonton secara keseluruhan Namun sementara kekurangan kreativitas dalam pengeditan Menjadi sorotan negatif aksi visual yang spektakuler ini Dapat menjadi daya tarik utama bagi pecinta film aksi Pertempuran udara yang dihadirkan melalui CGI Memberikan pengalaman sinematik yang luar biasa Mengangkat film ini menjadi tingkat yang lebih tinggi dalam hal presentasi visual Di samping itu, Fighter cenderung mencampurkan elemen nasional ekstrim Kedalam narasinya Apa-apa jaihin, jaihin, dan jaihin selalu demi India, India, dan India Meskipun tema patriotisme dapat memberikan dampak positif Tapi terlalu banyak penekanan pada nasionalisme ekstrim Dapat menyisakan sedikit ruang bagi inovasi dan kreativitas dalam penyampaian cerita Hingga banyak penonton yang menyimpulkan Fighter menunjukkan keindahan visual yang luar biasa Terutama dalam hal aksi pertempuran udara dengan efek CGI-nya yang memukau Namun, kekurangan kreativitas dalam nasionalisme ekstrim Dapat membuat film ini gagal mencapai potensi penuhnya Bagi penonton yang menilai sebuah film dari segi estetika visual Fighter mungkin memberikan pengalaman yang memuaskan Namun, dalam hal inovasi dan kedalaman cerita Fighter jauh sekali dari kata full action yang kita harapkan Awalnya, Fighter mengebar-geburkan bahwa ini adalah film full action Hembusan segar dalam genre aksi udara Namun sayangnya, film ini terlalu bergantung pada apa yang sudah kita lihat Dalam film Top Gun-nya Tom Cruise dan sequel-sequelnya Hasilnya, kurangnya orisinalitas dan pengaturan yang terlalu mengikuti tren Menunjukkan kelemahan dalam pembuatan cerita yang kurang mendalam Salah satu kekurangan yang mencolok adalah Pengambilan gambar yang buruk dan komposisi yang tidak memadai Itu-itu saja Gangguan visual yang signifikan muncul Mengurangi daya tarik film Jika tim produksi benar-benar ingin menghormati dan mengejar kehebatan Top Gun Seharusnya, lebih fokus pada pengembangan cerita yang mendalam Dan memberikan sentuhan kreatif yang menyegarkan Film ini tampaknya terjebak dalam upaya meniru momen-momen dari film yang lebih baik Dan hal ini tidak terasa sebagai momen kegagalan dalam menyampaikan kreatifitas Tetapi juga sebagai upaya yang benar-benar kurang memuaskan Pencitraan yang berlebihan dan kurangnya keaslian dalam penceritaan Menyebabkan penonton merasa seperti menonton replika tanpa jiwa dari karya-karya sebelumnya Sebagai hasilnya, Fighter gagal memberikan sentuhan inovatif yang diharapkan dari film aksi udara modern Upaya untuk mereplikasi kejayaan Top Gun Tanpa memberikan pengalaman yang baru dan segar Dapat merugikan keseluruhan dampak film ini sebagai penonton Kita berharap lebih dari tim kreatif untuk menciptakan karya yang unik dan mengesankan Namun, Fighter terjebak dalam mimi kiri tanpa arah yang jelas Dengan demikian, kurangnya inovasi dan mimi kiri yang tidak memuaskan penonton Fighter menjadi film yang gagal mencapai potensi penuhnya Para penggemar jen reaksi udara mungkin merasa kecewa dengan kreativitas dan pendekatan yang terlalu terpaku pada konsep yang sudah ada Si Dart Anand sebagai kreator film seharusnya memiliki keberanian untuk mengeksplorasi ide-ide baru Dan memberikan nuansa yang berbeda Namun, Fighter terlihat terjebak dalam ketergantungan pada formula yang telah terbukti Terutama dalam menyajikan tema nasionalisme ekstrim yang terlalu mendominasi cerita Meskipun film ini mungkin dapat memberikan penonton adegan aksi visualnya yang memukau Kelemahan dalam narasi dan kurangnya kreativitas membuat film ini menjadi kurang memuaskan Sebagai penonton, kita menginginkan lebih dari film atau sekedar reproduksi dari film yang telah ada Film seharusnya menjadi medium yang menggali ide-ide baru Memberikan sudut pandang yang segar dan memberikan pengalaman yang unik kepada penonton Sayangnya, Fighter gagal mencapai potensi penuhnya karena ketergantungan pada formula yang sudah ada dari film yang sudah ada Pengalihan perhatian dari potensi kreatif film dapat menekankan nasionalisme ekstrim Dapat merugikan keseluruhan dampak karya seni Sebuah karya yang lebih baik mencapai mungkin Tim produksi lebih berani untuk mengeksplorasi ide-ide baru Jangan terpaku pada film yang sudah tayang atau yang sedang diconteknya Hal ini demi membebaskan diri dari ketergantungan pada konsep yang telah terbukti Dengan demikian, Fighter memberikan pelajaran tentang pentingnya keberanian untuk menyajikan sesuatu yang baru dalam dunia industri film Tidak hanya dalam hal aksi visual yang memukau saja Tetapi juga dalam hal narasi yang mendalam dan kreativitas yang menggugah Para kreator film India perlu membebaskan diri dari belenggu formula Yang telah teruji dan berani melangkah ke arah yang belum dijelajahi Khusus untuk para pembuat dan yang terlibat dalam Fighter Terima kasih telah menonton!